Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat teman-teman dimanapun anda berada Kali ini kita akan melanjutkan materi kita Yaitu tentang controller Dan kita akan gunakan LCD sebagai sarana atau tampilan output Untuk ini kita menggunakan aplikasi Tinkercad yang secara online Dan kita menggunakan sirkuit yang sebelumnya kita gunakan Yaitu sistem yang menggunakan sensor LDR Nah disini kita rangkai saja Dimana rangkaiannya mungkin sudah tertera di awal video ini Dan ini adalah bagaimana kita merangkainya Kita sambungkan dengan LCD Dan LCD ini memiliki 4 buah data Lalu kemudian ada 2 sumber Yaitu ground dan 5V atau VCC Dan untuk mengaktifkan LCD LCD ini menggunakan 2 port pin Nah ini kita sambung datanya dan port kontrolnya Nah sebelumnya kalau kita sudah memiliki rangkaian LDR Yang kita sudah pernah buat Kita lakukan modifikasi sedikit Kalau kemarin kita fokus kepada fungsinya Kali ini sebenarnya tidak akan merubah fungsinya Hanya tampilan saja Dimana kalau kemarin kita menggunakan serial monitor Kali ini kita menggunakan LCD Nah untuk LCD sendiri kita menggunakan LCD.matrix 16x2 Jadi kita hanya menggunakan 4 data saja Tidak menggunakan 8 Lalu kemudian kita hubungkan dengan beberapa buah resistor Satu resistor yang digunakan untuk menyalakan backlightnya Yang kemudian yang satunya adalah kontrasnya Nah ini yang kita pasang adalah kontras Kita akan memasang power supply Nah kalau kita tidak menggunakan resistor Maka LCD akan terlihat seperti meledak Nah resistor yang kita gunakan besarnya sama Yaitu sekitar 1 Ohm Sementara variable resistor yang digunakan untuk kontras Itu kita gunakan sekitar 50 Kilo Ohm Nah sementara untuk codingnya seperti ini Kita menambahkan library Di atas ada tulisan include liquid crystal Untuk library sendiri kita bisa ambil library tadi Dari TinkerCAD sendiri Kita harus menulisnya Nah jika codingnya sudah selesai Maka kita bisa melakukan start simulation Dan untuk LDR seperti biasa Kita tinggal klik saja bagian sensornya Dan kita bisa menatur atau melakukan adjustment intensitasnya Kita akan melihat tampilan yang ada pada LCD Dimana dia akan menampilkan nilai pembacaan dari LDR Maupun output berupa alarm Dimana kita menggunakan PWM Nah ini adalah part atau komponen yang kita gunakan Selamat menikmati Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa! Terima kasih.